hai oke kembali lagi bersama saya Mike Tydeicaster jadi today we will going to review this model Tommy Kalimutid Vintage Neo 180SX tipe 2 jadi ini tahun 91 ya ini kendaraan tahun 91 Tommy Kalimutid Vintage Neo karena kenapa Neo itu mobilnya sekitar tahun 1990 ke atas kalau nggak salah kalau Neo gitu dan ini dia aku mobilnya mirip sama NSX ya dan ini cooking hazard warnanya putih ya ini saya yang ambil warna putih barusan keluar ini ya kalian pengen ada di Tokopedia bisa kalian cek sendiri 180SX tipe 2 warna putih disini blueprint mobilnya seperti biasa LVN 235B bisa 180SX tipe 2 putih ini warnanya putih ini apa namanya bahan-bahan yang dipakai di mobil ABS, ABS, BVC, ABS itu plastik ya dan mobilnya kita buka dulu dari box nya oke saya ambil ini karena apa namanya modelnya mirip sama NSX benernya tapi mobil ini tuh satu line sama S13 ya tapi mobil ini tuh satu line sama S13 ya itu dia sharing cases ini seperti biasa nggak penting nggak tahu artinya oke itu dia mobilnya keren saya suka dan kita mulai dari samping ya oke samping seperti ini ada apa namanya ini pintu ya door handle kok gini ya door handle ya eh seperti itu modelnya modelnya seperti ini atau hilang ini oke seperti itu dan disini ada tulisan kecil kita coba zoom oke itu dia 16 gsx sama ke kecil lagi tulisannya tambah kecil ini tambah kecil banget nggak kelihatan dan bisa kalian lihat velg nya bagus banget ya jadul banget ya ini nggak terlalu jadul tahun 91-an ini dan alurnya seperti itu ban card ya guys ya bisa rolling bisa kalian bikin buat balapan ini door handle nya emang gini ya oke nanti saya lihat lagi ini tuh apa decal nya kecil banget sih dan kalian dapat apa namanya spion oke spion seperti itu nggak ada refleksi mirror nya berwarna hitam mungkin plastik ya ini ya untuk apa namanya spion dan disini ada garis hitam dari depan ke belakang ada body line lagi ini di apa garis garis ini pintu ada garis lagi keren dan disini ada apa namanya lampu scene nya ini ya nah ini nah ini lampu scene dan ini dia ada gap nah gap ini kalau kata om david itu kalau diluar itu ada add-on guys jadi add-on ini dari resin dibentuk semacam body kecil itu bisa dilepas pasang disini guys ini bisa dilepas jadi dan ini ada detailing lampu pop-up nya logo nisan dan tengahnya ini konsolnya woi interiornya cukup detail ya oke seperti itu ada ukiran apa namanya interiornya keren banget ini seperti ini nah itu interiornya bisa kalian lihat detail ya lumayan lah meskipun cuma hitam oke depannya seperti ini bahkan seperti NSX banget ya tapi kalau NSX itu lebih apa namanya tebel ya lebih lebar gitu kalau nggak salah dan ini lampu depannya ini cuman seperti ini cat ini cat doang tampu dan bawah ini detailing grill seperti ini polos hitam dan ini ada tambahan bawahnya berwarna hitam bumpernya kita lihat sebelah sini nggak ada bedanya sama yang situ oke bedanya di apa namanya cup tutup pengisian bahan bakar ini di ukir dan ini dia oh 180 SX ya ini tulisannya ya oke 180 SX guys atasnya seperti ini putih simple ya jadi mobil ini tuh kalau menurut saya simple banget guys tapi tetep looks nya bagus mobil jadul ya ini ya oke ini belakangnya ada spoiler kecil seperti itu ada apa namanya stop lamp ini dan ini ada micanya nah ini ada lubang bohlam ya terus ada lampu mundurnya ada tulisan Nissan ini apa ini twin cam turbo intercooler 180 SX ada plat nomor seperti biasa apa namanya tlvn mesti dikasih ini nomor dan ini kalau belakangnya nggak nggak tahu saya bisa dibuka apa kayaknya nggak bisa deh nah itu nyambung sama bodi dan ini dia kenal bohlamnya cuman seperti ini benarnya cuma kalau dibikin ada lubang di tengahnya itu tambah bagus guys tapi ini udah cukup oke sih soalnya sininya dikasih silver lagi guys nah ini kita lihat bawahnya dan ini yang nilai plusnya ada spion biasanya tlvn itu nggak ada spionnya ini ada spion oke sebentar saya masih penasaran sama door handle apakah ini defect apakah gimana oh ini kan ada gini nya ya apa defect ya nanti saya cari tahu nanti saya cari tahu tomica tommy s1 per 64 design 180SX made in China 2021 keluaran terbaru ya ini guys dan bawahnya sudah cukup wow detail banget ini ukiran mesinnya keren i like it jadi ini tuh simplicity at its finest jadi simple banget modelnya tapi tetep tetep bagus guys oke sekian review dari saya jika kalian suka silahkan chop ada warna hitam dan putih saya rekomen yang putih karena terlihat body line nya itu terlihat banget ini juga ada semacam detailing lagi disini oke dan jika kalian menyukai video ini silahkan like comment dan subscribe and see you on next video thank you for watching guys bye bye selamat menikmati